Oke brother, welcome back di channel Sugeng Manosok dengan Bang Sugeng disini Dimana kalian bakalan menemukan kombo-kombo unik di Magic Chess brother Kombo yang impossible jadi possible Oke deh Konten kali ini konten yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Yang ingin Bang Sugeng membahas tentang sinergi Netur Atau sinergi Elf ya brother ya Nah, Bang, Netur sekarang ini bagus gak sih Bang? Bang, menurut lu gimana nih tentang sinergi Netur gitu ya Nah, menurut gua disini ya udah coba buat nyari gameplay yang bagusnya Dan meneliti sedikit demi sedikit gitu ya Apakah ini worth it atau enggak? Karena dibilang worth it Kalo misalkan satu hero mati, mati semua gitu kan Nah, dibilang kuat Demek reductionnya gede banget gitu ya Kalo udah 6 Netur, oke deh Kali ini kita bahas brother Nah, kita bahas mulai dari kita lihat di galeri ya brother ya Untuk Netur Spirit sendiri Nah, disini kita langsung baca aja yang ke-6 ya brother ya Kita telah teliti gitu ya Anjay, udah kayak profesor lu Bang gitu ya Oke, kita lanjut nih ya Kita mulai teliti Jadi serius nih Netur Spirit tidak memiliki physical defense Dapat menerima demek bersama-sama Nah, ini jadi kayak ngilangi defense brother Dan demek yang diterima berkurang sebesar 44% Jadi, kalo misalkan kalian tau setiap hero pasti memiliki Apa sih namanya Physical armor sama magical armor ya Nah, Netur Spirit ini gak pake Yang begitu-begituan Jadi kalo misalkan ketemu lawan magi, ketemu lawan fisikal Yaudah sama aja lah pokoknya Nah, tapi disini ada keuntungannya brother Demek yang diterima berkurang sebesar 44% Jadi, kayak misalkan si Martis nih Ngerang si hero-hero Netur Nah, itu bakalan dikurangin Demeknya 44% brother Hampir setengahnya ya brother ya Nah, contoh yang lainnya kayak misalkan Di ulti sama Odet nih Hero Netur kena kan Otomatis misalkan hero-hero kalian kena semuanya lah istilahnya Nah, misalkan kalian bawa Esmeralda Esmeralda itu bakalan berkurang 3000 ya Per si Odet ulti per secondnya Nah, kalo si Belerik Itu bakalan berkurangnya sekitar 1500-an ya brother Kita potong 50%, kita anggap 50% Nah, gitu untuk penjelasannya Tapi disini ada yang membuat riskan Untuk menggunakan kombo ini Yaitu ketika satu hero meninggal Dari hero Neturnya Misalkan Atlas meninggal nih Duluan Nah, otomatis hero-hero kalian Netur yang lainnya pun Ikut meninggal gitu Tapi kalo misalkan Satunya bisa ngangkat banget Bertahan gitu ya Semua hero pasti bertahan Dan demeknya bakalan luar biasa Ke komender lawan Itu keuntungannya Keuntungannya So, gimana nih Bang Sugeng Untuk cara memaksimalkan potensi Dari Netur Spirit ini Oke Yang pertama Bang Sugeng kasih tau Bahwa Bawa Hero Netur Paling sedikit brother Paling sedikit tuh dalam arti Kalo kalian pengen ke 6 Netur Kalian butuh kayak Misalkan Kalo mau kuat ya Posisi kuat ya 2 Blessing Netur brother Misalkan bisa di Atlas Bisa di Kadita Ada Blessing 2 Blessing Netur So, kalian hanya membawa 4 hero Netur aja Itu udah bisa Ngebentuk 6 Netur Dan itu bisa dijadikan Tanker banget brother Itu bisa dijadikan Salah satu sinergi tanker Buat Kor-kor kalian Gitu Dan yang kedua Kalo misalkan Kalian Tetep maksa nih 6-6 nya masuk Gitu ya Paling gak Kalian harus ratakan Level Dari hero-hero Kalian brother Jangan sampe Ada yang hero Bintang 1 Hero Neturnya Gitu tuh Nah itu nekat ya Brother ya Karena nanti Darahnya itu Akan berkolektif Akan dibagi Gitu loh Kayak rata-ratanya lah Istilahnya Jadi akan ngeberatin Temen-temen Netur yang lainnya Walaupun si Roger nya Bintang 3 nih Tapi kalian mau maksain Buatkan 6 Netur Bawa Mia Bintang 1 Nah ini sama aja Kayak bunuh diri Darah Roger yang tadinya Di atas 10 ribu Itu bakalan berkurang Drastis brother Jadi misalkan 7 ribu atau 8 ribuan Gitu kan Nah Terus Apalagi nih bang Yang perlu di Perhatikan Untuk Netur Spirit juga Nah Bahwa Seenggaknya Item Lifesteal Brother Nah ini bisa dipasangkan Misalkan kayak Bawa 3 Weapon Master Kalau kalian gak ada Item Lifesteal Gitu Ataupun ada Koncentrate energi Buat si Belerick Eudora Kadita Nah Ini seenggaknya akan Membantu Regenerasi Darah Semua Hero Netur Gitu Ataupun mungkin Hasklaw buat si Roger Dan si Mia Sama aja gitu ya Yang penting Item Lifesteal Jadi Ada Regenerasi Darah lah Untuk seluruh Hero Netur Kalian Walaupun Kalian hanya Memasang Satu item Lifesteal Ke satu Hero Nah ini akan Berdampak Ke seluruh Hero Karena Darahnya kan Kolektif Misalkan Eudora Ini megang Koncentrate energi Dia itu akan Regen darah kan Ketika Ulti kan Nah nanti Akan berdampak Ke seluruh Hero Elf Kalian juga Akan nambah Sebanyak Tambahan darah Yang Eudora Lifesteal Gitu Oke deh Tanpa berlama-lama Kita langsung Coba aja Gameplaynya ya Beradar ya Nah Gameplay kali ini Berasal dari Gameplay yang Udah gue mainin Jadi so ini Gameplay analisis Lagi ya Beradar ya Nah Analisis Dimana yang tadinya Gue main Di gameplaynya itu Gue gak terlalu Banyak menjelaskan Nah disini gue bakalan Coba jelasin Beradar Oke sebelum masuk Ke gameplaynya Jangan lupa Selalu dibantu Bang Sugengnya Untuk tekan tombol Like Subscribe ya Beradar ya Biar channel ini Makin berkembang Dan bisa masuk Ke 50.000 subscriber Pertama ya Beradar ya Waduh Dikit lagi nih Kita mau Bentar lagi Masuk ke 50.000 subscriber Gitu ya Oke Bantu Bang Sugeng ya Beradar ya So Kalau misalkan Udah bantu Langsung nyalain loncengnya Jangan lupa Jadi kalau misalkan Gue lagi live Streaming Ada konten baru Lu gak bakalan Ketinggalan Brother Kayak tanpa banyak Ber Bacot-bacot lagi Asik Kita langsung Masuk aja Ke gameplaynya Oke Oke brother Sudah masuk ke gameplaynya Dan kali ini Bang Sugeng lagi Maka Eva 2 Nah Eva 2 ini Sempat jadi Commander Favorit Ketika pada Season awal-awal Magic Chess Dimana Eva 2 ini Kalau gak salah Ini bisa Nambahin Physical Demag Physical Demag Physical armor Sama magical armor Brother Sebesar 30-an ya Brother 30-an Ketika lo Ngebangun Satu sinergi Maximum 6 per 6 So Kita coba Untuk gameplay Eva 2 Dan Kita coba Sinergi Netour Kali ya Brother Nah Disini Karena gue Lebih objektif Ke Netour Yaudah nih Gue ambil Belerick Tapi Kita lihat Arah rollannya Juga ya Kalau misalkan Kita bisa Maksimalin Potensinya Arah core Siapa Kita pilih Menurut gue Tadi di rollannya Itu mungkin Lebih Mengarah kita Ke Ngebuat Sinergi Mage Plus mungkin Ini Ide nya Mungkin Ngebentuk Guardian 3 Guardian Sama 6 Mage Gitu Nah Untuk pertamanya Kayak gitu dulu ya Brother Nanti ketika Lo dapet Blessing Tambahan Nanti bisa Kita set up lagi Sinergi yang terbaiknya Itu apa Nah Game play nya bang sulung Kayak gitu Lebih ke arah objektif Nyari hero nya dulu Yang keluar di rollannya Itu apa Kita ambil Kita Kita goreng-goreng Sedikit-sedikit Gitu Oke Karena di Game kali ini Kita Mencoba Untuk membentuk Sinergi Mage Jadi Di Mage Gitu Karena Disini Di Mage Pun Gak bakalan Ada Crystal Mage Di Fatbox So Yaudah Ya Kita coba Aja Buat Gak berdarah Di early game Gitu Jadi Kita Coba Buat Menang Gitu Di Run Ini Gitu Nah Kayaknya Menang Si Lawan 3 Hero Doang Gitu Lawan 3 Hero Doang Waduh Tapi Tak Semudah Itu Ya Brother Disini Dia Make Barsi Satu Jadi Ketika Satu Hero Sudah Mati Hidup Lagi Tapi Kita Masih Terlalu Kuat Buat Mereka Tapi Kalau Masukin 4 Hero Sudah Otomatis Gue Kalah Harusnya Ya Masukin 3 Hero Masih Hoki Oke Run Kedua Selalu Coba Buat Disini Ada Tambahan Hero Ada Tambahan Hero Maksud Gue Gak Ada Yang Kita Bisa Bintang Duain So Yaudah Paling Coba Ganti Ganti Harley Harley Mungkin Darahnya Lebih Tebel Karena Dia Cost 2 Oke Maksimalin Kombonya Mungkin Seperti Ini Aja Belum Bisa Merubah Terlalu Banyak So Semoga Masih Bisa Menang Tapi Kalau Misalkan Gak Menang Juga Gak Apa Kita Coba Maksimalkan Strateginya Mengarah Ke Arah Interest Dulu Jadi Kalau Abis Kalah Yaudah Jangan Terlalu Ngegas Jangan Terlalu Ngegas Lagi Karena Ini Masih Early Game Awal Bukanlah Akhir Akhir Bukanlah Awal Anjay Nah Disini Karena Di round Sebelum Ini Kita Kalah Jadi Gue Gak Memaksakan Untuk Menang Di round Ini Jadi So Gue Bakalan Ngosongin Hero Dulu Gitu Strateginya Yang Pertama Ini Gue Bakalan Dapat Dua Keuntungan Keuntungan Pertama Ini Terus Gue Bakalan Nerusin Nerusin Apa Ya Nerusin Round Yang Sebelumnya Karena Gue Habis Kalah Dan Keuntungan Kedua Disini Darah Lawan Ini Tipis Ada 84 86 Yang Paling Bawah Darah 90 Jadi Gue Punya Kesempatan Misa First Pick Juga Di Fat Book 1 Gitu Jadi Jadi Nanti Gue Bisa Lebih Leluasa Buat Ngambil Item Yang Terbaik Untuk Lineup Nya Gua Gitu Brother Oke Sudah Masuk Ke Fat Box Dan Disini Ada Item Item Yang Bagus Sebenernya Tapi Disini Ada Crystal Kayak Dia Bukan Bang Segeng Kalau Lo Nggak Ambil Crystal Ya Bang Ya Gitu So Kita Maksimalin Potensi Dari Crystal Yang Ada Fat Box 1 Juga Untuk Bentuk Sinerginya Gitu Walaupun Kita Emang Tujuannya Pengen Ke Nature Spirit Gitu Tapi Jangan Di Tolak Kalau Ada Rezeki Gitu Oke Kita Coba Dulu Jalan Jalan Dulu Ke Kombo Kedia Ya Ini Kita Coba Jalan Jalan Kita Gorang Pake Kedia Kali Aja Nanti Ngebentuk Juga Sinergi Yang Bagus Menemukan Sinergi Yang Baru Untuk Net Memperkuat Net Spirit Gitu Kan Oke Disini Gua Masukin Kombo Sinergi 2 Mage 3 Kedia Ya Berikutnya Hero Crystal Kedia Gua Pasang Ke Hero Level 2 Si Eudora Ini Si Hero Emot Emot Ini Oke Disini Lawannya Lawan McEra Swordman Wah McEra Udah Berapa Nih Orang Udah 6 Kah Wah Udah 6 Kayaknya Berat Nggak Ada Makin Gak Bisa Ulti Kita Waduh Audora Kita Tidak Bisa Ulti Ya Brother Ya Gila Masih Early Game Kombo Udah Komplit Kombo Kita Masih Nano Nano Ya Brother Ya Disini Masih Gak Bisa Menjurus Juga Gak Bisa Terlalu Maksain Juga Sinergi Yang Tadinya Kita Konsepkan Keguardian Mage Keguardian Mage Dulu Kalian Nanti Bisa Ke Nature Kan Ini Gak Masih Belum Jelas Juga Ya So Gue Kayak Nahan Aja Dulu Nahan Ya Kalau Kalah Juga Interest Kita Masih Nambah Gede Tapi Kalau Menang Kita Kesef Dari Segidara Jadi Gak Terlalu Kegoreng Goreng Di Early Game Nah Ini Lawan Hyper Karina Astro Astro Udah Menjamur Lagi Ya Sekarang Astro Udah Di Buff Di Di Pets Yang Sekarang Jadi Makin Banyak Juga Pengguna Astro Hyper Karina Lagi Hyper Lancie Sekarang Hyper Irritel Assassin Gitu Kan Sudah Meresahkan Lagi Nah Disini Ada Minya Gak Dapat Blessing Oke Disini Guardiannya Udah Ada So Kita Coba Buat Bentuk Tiga Guardian Dulu Ya Tiga Guardian Disini Ada Tambahan Ininya Hidup Kayak Dianya Hidup Mungkin Nanti Kita Sambil Nyari Nyari Blazing Magianya Semoga Ada Gitu Ya Blazing Magianya Kalau Gak Ada Ya Udah Males Ya Paling Kita Setupnya Kayak Dia Setupnya 6 Kayak Dia Dulu Gitu Nah Disini Gue Jangan Lupa Disini Lagi Make Eva 2 So Lo Harus Coba Cepet Menuju Ke 6 Pertama Lo Dulu Untuk Gameplay Eva 2 Ini Harus Tetap Vaksimun 6 Per 6 Dulu Apapun Yang Bisa Lo Bentuk Disitu Disini Gue Dapat Consent Rat Bagus Banget Buat Eudora Nanti Kalau Belerik Udah Bintang 2 Dautomatus Kasihnya Belerik Nah Waduh Bukan Blessing Magianya Untuk Haritnya Sendiri Minya Ini Udah Mujadi Loh Nah Kita Ini Naik Level Gaskin Anjah Nyalain 2 magi Buat Tambahan Tambahan Core Nya Gitu Ya Karena Disini Kalau Kita Nggak Nyalak Maginya Kurang Banget Dari Segi Demek Demegernya Kurang Jadi Ini Gue Coba Paksain Dulu Masuk Esmeraldo Oke Semoga Masih Semoga Bisa Nahan Ya Beradanya Di Round Ini Eudora Ulti Nah Lance 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 Ada Lance Disini Belakang Ultinya Moskot Sekali Ulti Boss Langsung Meninggal Eudora Apa Lance Lance Ulti Lagi Nambah Lagi Nah Inilah Gunanya Concentrate Di Eudora Bikin Sartain Makin Lama Gitu Ini Kita Jagain Terus Nya Gue Jual Dulu Eudoranya Satu Biji Coba Bintang Tiga Nia Dulu Ya Nah Disini Luoi Ada Lagi Tapi Gue Gapunya Clone Paksa Aja Ini Kita Rau Sampai Sepuluh Nah Ada Luoi Lagi Ada Si Bro Bintang Duoi Dapet Blessing Blessing Apa nih Semoga Kayak dia Ya Bro Ternyata Blessing Elemental Ya Sudahlah Ya Bro Disini Gue Coba Buat Maximum Ini Nanti Kita Coba Buat Maximum Kombonya Dulu 6 Per 6 Supaya Eva 2 Gue Aktif Dan Nambahin Physical Armor Sama Magical Armor Abis Ron Ini Dia Ternyata Tadi Gak Cukup Waktunya Jadi Yaudah Yang penting Hero Kayak dia Lu Udah Agak Gemuk Minimal Itu Terus Abis itu Cari Hero Buat Gemuk Tambahin Lagi Nah Disini Chow Bintang 2 Tapi Gak Blessing Ya Sudah Berarti Disini Gue Tetap Coba Maximum Ini Kalau Misalkan Gue Lagi Gak Maka Eva 2 Gue Gak Maksa Buat Langsung Kenem Kayak Dia Tapi Kalau Posisinya Gue Kayak Gini Ada Commander Eva 2 Nah Ini Gue Paksain Gitu Nah Si Grok Bisa Gue Jual Interest Gue Aman Di 20 Gitu Nah Disini Hampir Sama-sama Kuat Juga Tadi Posisinya Karena Apa Kita Bawa Guardian Tadi Kita Nggak Angkat Gitu Nah Kalau Kayak Gini Lebih Angkat Sih Karena Ada Satu Sinergi Lu Jadi 6 Per 6 Terus Ini Efek Commander Ini Efek Commander Eva 2 Nah Udah Kita Masih Bisa Men-Carry Walaupun Kalah Nggak Terlalu Banyak Itu Aja Sih Jadi Masih Bisa Maksimum Masih Bisa Coba Buat Goreng Goreng Keuntungan Masih Tetap Pakai Teori Bersyukur Kita Masih Bisa Pick Awal Awal Walaupun Kristalnya Nggak Sesuai Dengan Keinginan Kita Ya Udah Ambil Penem Nggak Apa Oke Kita Sudah Bintang 2 Oke Sudah Bintang 2 Santai Kita Ambil Kita Masih Bertahan Dengan Sinergi Yang Seperti Ini Dulu Sambil Mencari Si Mia Ini Bintang 3 Semoga Ada Blessing Nature Gitu Karena Kita Kan Lagi Pengen Experiment Ke Nature Gitu Kan Gimana Kombo Yang Bagus Untuk Bentuk Nature Sendiri Kombo Apa Yang Bakalan Kita Buat Jangan Cuma 6 Nature Kurang Puas Cuma 6 Nature Gitu 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 Kita Coba Buat Maximum Kombo Dengan Yang Lain Juga Gitu Bisa Bersinergi Dengan Apa Yang Bagus Namanya Juga Experiment Nih Radder Experiment Door Nah Oh Ya So Annoying Juga Sih Ya Di Woti Woti Sama Si Luwoi Ini Luwoi Venom Cuma Ini Belum Aktif Ya Waduh Coba Buset Coba Bisa Double Kick Gitu Gila Kita Udah Kegoreng 40 Ada Yang Belum Kalah Lagi Nih Square T Bintang 3 Tanpa Kualitas Bajigur Ingin Ku Ingin Ku Ngapain Ingin Ku Berkata Kata Gitu Kan Dan Ini Gue Gak Bisa Pertahan Sih Kalau Kayak Gini Lebih Baik Gue Jual Aja Dah Sakit Hati Gitu Dapat Hero Bintang 3 Pertama Dan Gak Dapat Blessing Gitu So Dijual Aja Sama Bang Sugeng Gitu Ya Kalian Nanti Dapat Penggantinya Lebih Baik Gitu Karena Gak Masuk Juga Ke Senergi Yang Kita Inginkan Gitu Kan Disini Gue Lagi Ngebentuk Elemental Juga Masuk Part Elemental Lebih Bagus Kan Nanti Misalkan Kalau Misalkan Memu Aurora Itu Kayak Bisa Nambah The Magical Sama Elemental Jadi Empat Lebih Cepet Ulti Gitu Oke Di Run Ini Masih Bisa Nahan Gak Sih Waduh Udah Kalah Kalah Terus Ya Brother Ya Sudah Susah Banget Disini Nah Disini Ada Kadita Ya Oke Kadita Lagi Dua Biji Tinggal Cari Clone Itu Buat Nyalain Baginya Oke Udah Sampai Ke Krippron Ini Nah Ini Si Audora Ini Gue Ganti Dulu Sama Kadita Disini Kaditanya Posisinya Gue Ada Dua Biji Tinggal Butuh Clone Buat Bintang Dua India Gitu Semoga Kena Blazing Magia Atau Nature Spirit Dan Ada Buku Nah Ini Bagus Juga Biar Cepet Udi Kaditanya Nah Disini Ada Clone Dan Crystal Yang Gak Butuh Kita Lagi Setup Magia Bintang 2 Chang'e Cari Lagi Eudora Bintang 2 Nah Ada Boss Ini Udah Harus Pake Clone Manja Bet Ini Kadita Di PHP Lagi Brother Kita Sudah Bintang 2 Kadita Dan Dia Dapat Blessing Nature Spirit Gitu Ya Lumayan Ya Brother Nanti Tinggal Masuk Eudora 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 Kalo Sekarang Posisinya Nanti Dulu Kita Kasih Kadita Buat Ini Dulu Meng Carry Game Dulu Sendiri Gitu Ya Kalo Kita Pasang Nanti Kuatir Si Eudora Meninggal Meninggal Juga Si Kaditanya Padahal Kaditanya Lagi Kita Pasang Buat The Mag Terbesar Nanti Kita Pasang Dengan Situasi Yang Pas Nah Jadi Kayak Gitu Ya Untuk Setup Netur Juga Harus Punya Pengalaman Harus Coba Coba Juga Ini Banyak Juga Bang Sugeng Kemarin Setup Neturnya Itu Netur Yang Gak Kuat Banget Gitu Ketika Gampang Banget Satu Hero Mati Gitu Jadi Bikin Hero Core Yang Di Netur Juga Meninggal Cepet Gitu Jadi Ganti Gitu Harus Kita Siapin Dulu Core Core Di Hero Lainnya Gitu Selainnya Tur Nah Ini Eudora Kita Udah Mau Bintang Tiga Tetap Santuy Dulu Tetap Jagain Terus Power Gue Kayaknya Udah Lumayan Kuat Juga Karena Udah Ngebentuk Satu Sinergi Maksimum Plus Mage Nyala Elemental Nyala Venom Juga Nyala Gitu Jadi Tetap Santuy Tidak Naik Slot Dulu Tetap Sabar Oke Disini Kita Lawan Si Langsung Muncret Hilang Semua Brother Masih Ngumpul Dipencarin Sama Lu Oke Masih Bisa Pertahan Langsung Di Ulti Lagi Kadita Gue Jadi Cepet Ulti Karena Ada Elemental Disini Yang Nyala Gitu Jadi Elemental Ini Ngebantu Banget Si Kadita Ini Biar Ulti Ulti Terus Buku Ngebantu Ulti Pertama Nah Tadi Hampir Kayak Tiga Kali Kadita Gue Ulti Jadi Bagus Banget Ketika Lo Setup Sekarang Untuk Setup Sekarang Kalau Lo Lagi Nggak Ngebentuk Astro Astro Power Hyper Audit Nah Bagus Banget Kayak Ngebentuk 6 G4 Elemental Apalagi Sekarang Kan Ada Kadita Kadita Ketika Lagi Ulti Itu Kayak Immune Kayak Hero Yang Nyerang Kadita Jadi Kayak Pindah Target Sementara Jadi Bagus Banget Nah Disini Untuk Posisinya Gue Langsung Naik Level Karena Si Eudora Kita Udah Bintang 3 Jadi Bakalan Nambahin Darahnya Kadita Walaupun Kalau Misalkan Satu Hero Mati Mati Semua Tapi Disini Dari Segi Darah Gue Kadita 6.000 6.800 Ini Bakalan Bertambah Jadi Sebesar 8.000 Jadi Lumayan Memperkuat Jadi Gue Cincay Kalau Mungkin Kata Bang Jir Ini Cincay Cincay Ini Walaupun Kita Bakalan Mati Barengan Tuh Mati Barengan Tapi Kadita Gue Gak Gampang Berbunuh Sebenernya Gitu Cincay Darahnya Makin Memperbesar Tapi Kalau Memperkecil Gue Masukin Eudora Bintang 1 Itu Baru Rugi Bakalan Nurunin Darahnya Kadita Nah Disini Ada Crystal Kayak Dia Fatbox Dan Alhamdulillah Gue Dapet Kita Maximumin Nah Ini Bisa Tambah Tambahin Kombo Yang Lain 4 Elemental Bisa Zilong Bisa Kita Hapus Nah Disini Ada Gordo Nah Ini Kita Bisa Pasang Ganti Si Zilong Nah Posisi Posisi Yang Baik Kita Coba Dulu Ya Breder Kita Taruh Paling Depan Aja Nah Si Gord Paling Belakang Jadi Kalau Narik Mungkin Narik Gord Atau Narik Kakai Oke Udah Kebentuk 4 Elemental Dan 6 Kayak Dia Jadi Cepet Ulti Makin Cepet Ulti Kak Ditanya Gue Gak Masukin Belerick Dulu Ya Gue Aktifin Guardian Gak Dulu Karena Belerick Masih Bintang Satu Yakin Bakalan Ngeberhatiin Posisi Nature Spirit Kita Gitu Soalnya Kalau Belerick Ada Bintang Dua Oke Kita Coba Oke Gue Jual Harley Nya Interest Gue Udah Telat Bos Ngejual Gak Dapat Gue Interest Tambahannya Di atas 10 Jadi Kayak Percuma Gue Buang Harley Tadi Oke Di run Ini Gue Gak Melakukan Apa Apa Menunggu Aja Interest Gue Supaya Lebih Dari Itu Biar Ngerol Enak Nyari Hero Karena Disini Sinergi Gue Sinergi Yang Lumayan Kuat Karena Udah Jadi Dua Sinergi Maksimum Gitu 4 Elemental Dan 6 Kayak Dia Gitu Nah Dicarry Amai Hero Nature Kita Gila Hero Nature Kita Kalau Lawan Mage Ini Kayak Ngebantu Banget Nature Spirit Pasti Yang sisa Belakangan Kalau Lawan Mage Ya Karena Nature Spirit Bakalan Ngurangin Kayak Demek Demek Si Odette Yang Harusnya Demek Per second 3000 Yang Kena Nature Spirit 1500 Oke Disini Bagus Banget Bari Kita Bintang 2 Dapat Blasing Guardian Oke Disini Cuma Bisa Ambil Clone Ya Udah Karena Disini Ada Crystal Archer Dan Gunner Walaupun Kita Punya Blasing Archer Di Wan Lagi Kita Gak Set Set Up Archer Karena Udah Tanggung Demek Udah Magical Demek Ini Kalau Kita Nyari Mia Juga Nggak Bakalan Mia Bintang 3 Lagi Seperti Yang Tadi Kita Jual Ada Winter Scepter Juga Bagus Gue Pasang Di Si Si Eudora Biar Eudora Eudora Kan Gak Punya Imun Nih Gak Punya Ability Imun Kalau Kadita Kan Punya Ability Imun Nah Jadi Gue Pasang Ke Si Eudora Biar Gak Gampang Mati Kalau Ke Grebek Gitu Kan Kalau Ke Grebek Gampang Mati Jadi Kaditanya Aman Nah Disini Darahnya Lumayan Nambah Dikit Ada Tambahan Si Belerik Masuk Belerik Ada Bintang 2 Lumayan Demek Nih Wadadaw Wad Rigidaw Gitu Neter Neter Spirit Kita Masih Aman Udah Terlalu Kuat Bray Neter Spirit Kita Tinggal Cari Satu Aja Blasing Neter Spirit Udah Jadi 6 Neter 6 Kayak Dia Ya Brother Tuh Nah Blasing Magi Gak Dapet Di sini Gue Lagi Gak Dapet Blasing Magi Di Aurora Kadita Bintang 2 Lagi Tinggal Kita Cari 2 Kadita Lagi Buat Bintang 3 Oke Harus Mulai Serius Ini Kita Cari Coba Lihat Untuk Roger Masih Sesu Banyak Kadita Masih 5 Oke Kayaknya Masih Bisa Kita Bintang 3 Kadita Disini Lawan Swordman Astro Swordman Astro Kita Buat Hayabusa Tidak Mempunyai Demek Langsung Meninggal Di ulti Kadita Solo Kadita Langsung Meninggal Dan Balik Ke Lobby Anarchy Sisa QWERTY Dan Siapa Cukul Cukul Kadita Ada Lagi Sisa Satu Biji Lagi Jadi Kita Bro Ya Gini Kita Sambil Nyari Blazing Netter Seperti Yang Gue Bilang Paling Enggak Untuk Strateginya Kalo Lo Pake Netur Dan Pengen Lo Kombo Kombo Dengan Sinergi Lain Gitu Ya Karena Sebenernya Kalo Di Hero Netur Sendiri Itu Gak Bakalan Ada Demek Gitu Termasuknya Sinergi Defensive Gitu Defensive Paling kalo Mau nambahin Back Ya Dari Item Item Aja Kan Nah Ini Kita Experiment Cobain Dengan Maximumin Kombo Ke Kedia Juga Gitu Nah Oke Di Petir Sama Eudora Udah Petirnya Udah Berapa Awat Sekali Petir Juga Laku Meninggal Satu Hero Tuh Kan Gak Autodai Dan Dia Gak Gampang Mati Dan Roger Gua Dapat Blessing Netur Spirit Tinggal Naik Level Jadi 6 Netur Oke Dan Disini Fatbox Terakhir Darah Lawan Sisa Satu Dan Dia udah Ngambil Slot Ternyata Kita Dikasih Slot Free Gitu Makin Enak Oke Disini Udah Kita Coba Ke 6 Netur Dulu Dan Maksimalin Level Kadita Kita Cari Wah Langsung Dapet Emang Lagi Oke Si Emang Lagi Oke Udah Tinggal Naik Level Masukin 4 Mage Udah Jadi Udah Ini Senergi Maksimumnya Ya Brother Karena Dari Tadi Kita Lagi Nggak Ngumpulin Chang'e Buat Dapat Blazing Mage Gitu Kan Jadi Udah Susah Juga Buat Bikin 6 Mage Buat Bikin Triple Seek Yaudah Maksimumnya Kayak Gini Jadi Nggak Usah Ngepur Udah Cukup Puas Juga Kadita Gue jadi Tawon Yaelah Sekali Di Ulti Langsung Rata Semua Sama Kadita Aduh Odet Bukan Tandingannya Bro Dipetir Meninggal Odet Sisa Satu Biji Yaelah 40.000 Bintang 3 Kadita Kayak Dia Nah Inilah Cara Untuk Setup Nether Spirit Nah Menurut Gue Ini Game plan Yang Bagus Juga Karena Kita Bisa Ngebentuk 3 Sinergi Maksim 4 Mungkin Ada Guardian Elemental Kedia Sama Nether Spirit So Mungkin Salah Satu Contoh Untuk Ngebentuk Nether Spirit Gitu Ya Combo Nether Spirit Yang Bagus Gitu Nah Disini Kita Didupung Hawk Yang Tinggi Juga Bisa Berhasil Bikin Kadita Bintang 3 So Power Kita Mencapai 166 Brother Gila Sih Disini Untuk Lawan Juga Lawannya Pake Kombo Yang Bagus Juga 6 G3 Norton Vell Yang Biasanya Udah Auto Win Gitu Nah Ini Masih Bisa Kita Kalahin Astro Nya Juga Nyala Sebenernya Cuma Dari Segini Nether Spirit Ini Bisa Nahan Banget Demek Si Odet Jadi Gak Langsung Pada Mati Tadi Yang Pada Meninggal Itu Hero Kayak Dia Gua Semua Hero Nitor Nggak Yang Tumbang Sama Sekali So Semoga Kalian Terhibur Dengan Konten Kali Ini Next Kita Ketemu Lagi Di Live Streaming Berikutnya Dan Jangan Lupa Bantu Bang Sugeng Untuk Mencapai 50.000 Subscriber Di Bulan Ramadhan Ini Gitu Ya Jangan Lupa Dibantu Like Comment And Share Oke Bang Sugeng Pamit Disini Sehat Selalu Brother Dan Salam Satu Hobi Bye Bye